Intro Nur Hawani yang sudah menderita lumpuh selama 4 tahun sangat tidak menyangka kalau orang nomor 1 di kepolisian Polres Batubara datang kembali ke rumahnya dengan memberikan 1 unit kursi roda. Karena baru beberapa hari kemarin sebelumnya, Kapolres Batubara bersama dengan Komunikas Sedekah Jumat atau KSJ datang memberikan bantuan sementara uang penalikasi. Kapolres Batubara AKBP Iwamobis mengatakan satu pekan yang lalu bersama KSJ Batubara telah berkunjung melihat kondisi Nur Hawani yang menderita lumpuh yang 4 tahun lebih tidak keluar rumah. Semoga dengan pemberian kursi roda ini sah ibu bisa lebih semangat lagi menjalani kehidupannya. Nur Hawani mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kapolres Batubara. Kali yang kedua Kapolres hadir di kediamannya. Semoga Kapolres Batubara dalam keadaan sehat walafiat. Kapolres Batubara dan jajaran bersama Kapolsek juga ketua KSJ Kabupaten Batubara dan pengurus KSJ Kabupaten Batubara beserta pemerintah setempat di Wakil Ibu Bades yang mana pada hari ini kami datang kemari khusus menyerahkan berupa bantuan kursi roda kepada Ibu Nur Hawani Nur Hawani yang berumah Nurung umur 61 tahun dan minggu lalu, Jumat lalu kami sudah berkunjung kemari tapi karena kursi roda baru ini bisa kami adakan sehingga kami khusus menggunungi Ibu Nur Hawani kemari. Mudah-mudahan dalam pemerintahan kursi roda ini Ibu jauh lebih punya semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh PLK melaporkan Terima kasih banyak